Selamat datang di Tasawuf Channel Siap masuk lewat dalur laut maupun lewat dalur manapun Penjelasan saya dari Cak Nunantik, saya harapkan Apakah benar sejak dulu kala Cina tak terkalahkan dalam perang apapun Dan di abad ke-7 Ibnu Batuta menyatakan bahwa negara yang paling kaya di dunia adalah Cina Dan apakah Cina disini berbeda atau tidak sama dengan Cina yang ada di Tiongkok Sementara itu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Supaya tidak overlap, harap kita tegaskan bahwa kita tidak anti Cina Karena Cina itu pun makhluk Allah SWT Kita hanya anti ketidaksujian Segala sesuatu harus pada tempatnya dan pada ukurannya Gitu ya Isa kok terjemah di mana dia ya Ini ngurung wajahnya ya aja Nek kakean ya gak suci Ini harus kok jopuk, ini harus kok jopuk, ini harus kok lebon, ini harus kok racun Saya ingin nambah mana Kalau ini tak kayak lemah Gekos, mari kita kok tuku lemahnya Mari kita Kebun-kebun aku kok tuku Mari kita omahku saya katakan kok tuku Terus aku katakan diburun di omahmu Kalau ini lemahku Katik-katik menuta, ojok banter-banter Ojok banter-banter Direm, jangan overdosis Semua yang anda omongkan itu saya tidak bisa mengatakan benar atau salah Karena itu soal teknis faktual Yang bisa saya katakan kepada anda adalah Bangsa Indonesia dan umat Islam memang sedang mengalami proses pentakaburan atas diri mereka Anda ditakaburi, anda dindas-ndasi, anda diracuni Dari makanan saja anda sudah diracuni untuk lemah mental Belum lagi pemikiran lewat pendidikan, lewat media masa Yang sekarang memang pendidikan masa itu Betul-betul ujung tombak dari perapuan bangsa Indonesia Itu teman-teman sekalian Kecuali yang menyiarkan Maia Lu jelas tau nek Maia kan menghimpun tenaga Anda tanya disini berkurang apa bertambah tenagamu Jelas ya Ini nyambi teori dikit Kamu mendengarkan musik Melihat apa saja Mendengarkan apa saja bertumbuh saja Itungannya cuma dua Itu menyerap tenagamu atau menghimpun tenagamu Bikin acara seperti ini Harus menumpuk menghimpun tenagamu Tidak menghabiskan tenagamu Aku takon Kau tako mengkaru mulai kengkuk sehat nanti Sehat mulai Jelas Apa begitu teori kedokteran Kuali tau Dan anda mendapatkan keajaiban darah Allah Itu yang logis pada Allah Bahwa anda lebih sehat dikit Nah Jadi silahkan melakukan Ikumang Peracunan-peracunan Tapi ma'iyah tidak kena Gak bisa Nara-ara ma'iyah gak bisa kena Bismillah Kecuali yang kena Benar tak ya aku Bahkan dajal Akan menguasai dunia Dan barang siapa tidak taat kepada dajal Akan hancur negaranya Barang siapa mengikuti dan taat kepada dajal Akan makmur Kalau urusan orang hidup itu cuma makmur Indonesia tidak makmur Indonesia itu urusannya Adil Baru makmur Gak iso makmur Dok terus adil guys Harus adil baru Makmur Tidak apa-apa asal bareng asal adil Timbangan ini Makmur Kontok Tidak Makanya kan adil makmur Nah maka anda Gampang dikuasai dajal Kalau perdoman anda adalah materialisme dan kemakmuran Jadi kalau Gak apa-apa Pemimpin kafir asal bisa memakmurkan rakyat Urusannya menung so kok makmur Makmur itu pete makmur kok Kok menung so cita-cita ini makmur Cita-cita ini mengung so itu adil Mangan didik gak apa-apa asal adil Ikul lewarek timbangannya Kon badok da'i uang Ngita bautan Utau takmu di badok uang Ya tak gak Ngerti bedanya adil baru makmur Jadi sekarang pikiranmu harus adil dulu baru makmur Setelah adil pasti makmur Tapi setelah makmur Belum tentu Adil Jadi anda gak kena Dajjal pun gak kena Dajjal akan menguasai dunia Yang dajal tidak bisa masuk hanya Mekah dan Medina Nah ngeluk Bambang wetan dilbani tajjal Gak Ngeluk aku Loh kok iso orang duduk Mekah dan Medina Cari semua Mekah dan Medina dan Medina Ayo Ngeluk Ngeluk aku Udah pisang kok ditantang Terus ayo Ya tak gak Siapa bilang Medina adalah batu-batu yang ditumpuk Yang disebut masjid Siapa bilang Mekah adalah batu-batu yang ditumpuk menjadi kabah Bukan batunya itu Baitullah Baitullah adalah Sahadatnya manusia Dan keikhlasan manusia Kepadanya Dan itu ada disini Disitu Bener gak? Mulai ini kan gak ngantin duit Gak lu ngokajigak masalah Gak lu ngokajigak masalah Bukan duit-duit Nah terus siapa Masa gak tau Kepadanya Kepadanya ini Ngunu kok repot Paling gak kaosku Tak gambar gak belah ganti duwek di Paito ya orang aku ini ngelamun bengi-bengi baka baku gak bisa runuh sempurane ya mbak konek sih ini pokok bisa takak? oleh takak? oleh kan di kebon burimu gak baka bakanya gak masalah apa itu tuh? gak asalah umek kangen kok apa-apa kok padahal ini lungu ada gak ada ebojo mari nyambut jawa bengi minginem belos men dicantrol dicantrol terus digandul digandul ikindik kinem pale ya ya mas jawa gak usah cemas gak usah panik oke gak usah panik anda gak kena dan jangan dipikir Allah tidak ada Allah maha adil dan jangan dipikir anda ini tidak dipuji lalu engkau beristikomah bertorikoh bermujahadah tirakat konek padang bulan ini ya takak? Allah akan menerima tirakatmu dan akan melindungi semua amin oke yang kedua Assalamualaikum saya mau tanya tadi kan kalau yang dibilang permasalahan utamanya ini sekarang gara-garanya itu materialisme kalau semisal saya punya mesin waktu terus saya kembali ke jaman Majapahit dan saya memberikan istilahnya pengetahuan teknologi ke mereka sehingga mereka bisa memenangkan dunia menguasai dunia dan bisa menyebarkan ajaran spiritualisme sehingga Eropa yang membawa ajaran materialisme tidak berhasil menguasai dunia apakah dengan begitu pada saat sekarang peradaban masih akan maju Cak? masih akan beradab atau tetap saja atau mungkin kebiadaban ini seperti bilang Yai Mushamil tadi itu sebenarnya cuma paradigma dunia saja yang pasti akan terjadi nanti kita akan ya kayak siklus berputar gitu saja kita tidak usah menentukan hulu dan hilir dan tidak usah menjadi pedoman itu yang menjadi pedoman cuma satu Anda terus memperjuangkan keberahmaan Anda ini saya pakai idea istilah materialisme itu kan ideologinya kaum sudra sudra itu bukan orang rendah orang yang levelnya sudra adalah orang yang mengerjakan apapun dengan tujuan materi itu sudra brahma adalah orang yang mengerjakan apapun dengan tujuan spiritual atau ilahia itu contoh dari sudra itu contoh dari sudra itu untuk kuntilanak itu dijenengi kuntilanak gak mergodai jeningi kuntilanak tapi menung saya menyebut dia kuntilanak bergoda itu naik lanang kan sehingga saya pikir-pikiran mu dewe orang aku gak ngomong orang aku menggara aku ngomong kunci aku lagi gak paham aku 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 akan nyengku aku oke terusin ya jadi mas menurut saya kita gak bisa ngukur itu bukti narai gak sembahyang kelakuan api, apa nek sembahyang apa ya, terus sembahyang malah kelakuan ke api, ya kayak hidup itu probabilitasnya tidak terbatas tapi yang penting kau melakukan apa yang seharusnya outputnya, hasilnya, keluarannya atau hilirnya, itu gak bisa kamu tentukan masyarakat Atlantis dulu sudah pasca materialisme sehingga mereka bikin listrik itu sudah tidak pakai alat, tidak pakai mesin tapi pakai orang orang yang bisa menyerap gelombang dan jadi pusat penyebaran cahaya jadi kepala PLN nya di zaman itu, sepenting-sepenting orang itu biar lampu tapi mereka hancur juga gitu loh kehancuran itu terserah-serah Allah atau kejayaan terserah-serah Allah, kalau yang jaya dipatahani, ya oke ini individu orang-orang api aku yang ngunuh kok cepat dijubuh Zainul dijubuh Bujani Islamianto di umur 20-45 dijubuh Pak D api aku yang ngunuh dijubuh sementara sehing cuang kemikau yang ngunuh fit, nada itu di wet-wet di formalin peradaban juga gitu mas ada peradaban yang sangat bagus ya dihancurkan Allah ada peradaban yang jelek dibiarkan lama sama Allah Fir'on itu sampai 1300 tahun kok dinastinya jadi itu juga ajak-ajak digair rumus kita ini hidup tidak untuk melihat hasilnya di dunia tetapi rizu Allah di akhirat kan gitu nek ngomong uniku ikul apa dong ini alah buktin aku gak sekolah gue iso lu iso getimbangannya sekolah apa terus berarti enak ngunuh ojak sekolah rek enak gak gak bisa dijadikan rumus jadi memang jadi memang apa sekarang itu perdomanya cuman apa yang harus kamu lakukan itu yang kamu lakukan kalau hasilnya sakarab-karab Gusti Allah coba bihan langsung adab itu zaman Nabi bayang no sengobong Nabi Ibrahim kalau Gusti Allah kupingnya dilebani laler petang 100 tahun di nyurundase rojona menurut itu kan kuat kan dilebani wong kan kelebon banyu deng-dengin ini telung jam ini meh gendeng gak bisa ini tanda ini dilebani laler petang 100 tahun kan gak percet tak jaluk no ya Allah dia belum percaya berilah dia pengalaman laler melbundase jadi raja namrud itu petang 100 tahun go palu terus agar dek terus seksa ditodok ndase namrud itu seksaan Allah jadi Allah aku yuk ide ini aneh-aneh nyeksa kok ngelbani laler ini aneh-aneh ini aneh-aneh ini aneh-aneh mistul-mistul sehingga ya Allah adoten pistule sapi ranun telung meter kirang rong kilometer jadi jauh bener di awal tersisa 1 kilometer disuai lewat jalan tol pedot Allah Allah Masya Allah ya sepura ini re aku yuk ya Allah ya Allah dapur musam oke oke re oke ya jadi mas yang penting melakukan yang memang seharusnya dilakukan sup semua undang-undi julut diadab langsung sekarang enggak zaman Nabi Hud diadab langsung zaman Nabi Sholeh itu adabnya Allah lain lagi nek dino kemis rai ini digai kuning begitu melibu jumat abang lu yopau laknya nung-nung begitu sabtu iren terus maring sokelat menai sampai rebu begitu kemis kuning menai meneng-meneng kuning ini bayang nung-nung itu mesti mengubah geo-industri jadi jadi mesti 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 diadab yang apa nutupi kuning itu setiap hari jadi cairan pencoklatan wajah mesti lari macam-macam adab dan kisah ini aku takkan ini awakmu kepingin diadab takkan tapi ini kan 21 gunung diberedos tapi ini dibatal lho akhirnya akhirnya diberedos diadu-adu diadu di seberang pulau diadu di pulau jawa diadu mulanya aku aku koordinasi terus kalau mbak petro kalau jumat kubro kalau gereng langsung tak culno telung meter gak semaput sabrangi ngoyoh kuter takjak rono sabrangi wani ngoyoh lho keadaan kayak munu meledos gunung takjak mungga peteng-peteng jam lho rupeng depan karo macan ke denis karo sabi ke denis sabrangi ngoyoh ini lebar terus marung mure mure he 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 sabrangi di orang apa anak canun le temenan re jen itu kan nyebut jeneng ku aku terkenal jadi ada orang kesurupan di selamat tau kalau orang kan jeng begitu pak nevi kalau pak joko teko kesurupan ngomongin wess mesti sing rene anak buah canun mene ya wess tarum wess waras waras wess takkan orang kaya kan jeng ini anak jen kok nyebut nyebut jeneng ku gitu terus tiga kali teko mene terus kir nong teko hmm canun mene kisim ya wess aku aku gelet nang jombang wess gak wani wess tak boleh jen jawa timur aneh aneh akhirnya saya gak polese jadi surupan iku kan biasanya ini ini biasanya terus diwajak no ayat kan ada 18 ayat pengusir jin mau enggak tak kai tapi naik konseng teko gak usah ayat pedih pedih nah anak kesurupan rodok nemen dan terus menerus tiap hari gak anak sang musir jin terus aku dijaluk itu lo luk yang salah itu kan berkonsep musir jin iku kan iku penguasa 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 jadi yang salah ngusir nah kalau aku gak disir ini kan melok aku ini kan kan aku kan aku beres kan kan dulinan jumpritan di jurawak gak masalah keke yang nekeran apa sodor sak kamu gak masalah melaku ya tak cekil badu tak cekil cengil melaku melaku ini keraku ya ojo karek sana ini ya kan melaku aku aku tau ditekan ida yuk wong hiru tuk ngu 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 ditekel karek wong telu duduk no mobil terus langsung cak tolong cak tolong ya ini akan saya serbu sampean yang menampung karena kita tidak kuat menadai jin ini ini saya serang ya mbuk mbuk enak dayok tepak ingin terus rumah sama aku itu temenan rakyat ya aku dayok bisa neng 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 aku tak seret tak lebok na kamar tak kunci tokan jeruk kan jok tayean karo aku kan apa nampen kan ya kan macam-macam karo aku awas kan ya oke tak waktu 10 menit aku melbum konek macam-macam karo aku gak melok melok gak melok melok aku medani kalau gak melok aku membebaskan teman lah tapi medih aku ngomong gak melok melok aku denik konek macam-macam tak gipeng langsung ketika aku macam-macam gamel melok aku 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 matau tak tak leban bingung 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 ngelawan tegak ngelawan tegak di pikir macam-macam karo aku cek dirajat dari konjok aku tak terima dari konjok tapi temen aku gak gak ngong aku aku gak paham jadi pokoknya ngomong ngomong bapak repot nekat di entian ngomong langsung tak sentak sentak macam-macam kan konek raku kan hantu kan irlandia kan jawa jawa halus temenan dek jadi sekitar 40 menit kemudian aku melbum ne sepuntur sepuntur beres terus tiga orang yang beres tenang mas kita tinggal dikene jine kita sedih ini panganan lotek harus jengur seperti begini wes maring unok daya mene mas kait muli langsung dik ngarepe kamar kuturu dik apa aku kamar melangkah buka lawa ngangel turun ik walah ya sek popo toleransi karo hamba Allah jam dulu sore terus jam lima wes kat maghrib jendek kuno dik turun tak kugade ojok dikene pokok turun dik kamarku dimanapun adalah bumi Allah Allah kalah yang memiliki Allah yang memiliki akhir aku mundur wudhu aku musikate maghrib wudhu balik dedek ini aku dikandani Allah dikandani Allah dikandani Allah dikandani bumi Allah dan dikandani dikandani sebelah dikandani dikandani Allah macam-macam duduk temen semua sorry ya mas berkepanjangan menurut saya jangan ngitung-ngitung kayak gitu pokoknya do what you have to do oke ngunikun negara kan itu leo gak ngantui ngantui pemahaman mengenai undangan undang negara begitu misalnya aku di airport begitu aku sudah memenuhi persyaratan aku karim lebu ya oke KTP bukan urusan 3 KTP itu urusan terorisme keamanan segala macam oke tapi saat ini di online ini harus boarding pass begitu diserah ini harus di print langsung ini harus di print dulu di print matamu aku bayar memenuhi semua persyaratan untuk naik pesawat ya print itu urusan urusanku aku harus bayar urusanku harus nyerah KTP aku kurang apa jangan aku manggal nyerah KTP gitu loh terus terus jadi 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 PD aku mau menang waduh baru nge-print baru cak iso tik nge-kala cak ting nge-kala terus yang rusak mesin-mesinnya dewa aku artinya apa itu urusanku yang nge-print aku enak mudah urusan administrasi nge-print gak print apa peran peran mungkin aku tunggu tiket kok pokok aku tunggu tiket aku numpak pesawat kok gak ngizirno aku mbrosot pokok aku melakurano nge-nge-nge lho aku pas hatiku mangkel artinya aku hatiku mangkel nguniku di bandaran tapi kan itu satu dari seratus kali biasanya kan aku baik-baik dan sakno aturannya yang kebajut nguniku saya biasanya sakno tapi pas hatiku mangkel bambang wetan isu-isu aku nang juanda dip gak usah periksa bunyi enggak tadi bunyi enggak kopeng mudu enggak bunyi aku tahu enggak bunyi kamu enggak telingamu yang bener enggak bunyi kamu bilang bunyi enggak bingung bunyi enggak ya pas hati mangkel rek tapi rutinnya gak nguniku gitu ngerti ya jadi ya lembaga negara itu yang menyeluruh dong rakyat tidak harus woki salah alamat loh ya pokok salah alamat demonya salah alamat nuntutnya salah alamat aku gak peduli kasus ku pokok aku nang lembaga hukum nang aparat hukum bah polsek bah cabang bah ranting bah pulet garo aku aku urusan mu aku ngerti ini aku untuk nuntut aku negara tapi negara gak ngunuh ternyata kominfo iku malaysia di jubik ke Filipina Filipina ke ke men hubik singgapur jadi salah alamat gitu negara dewe dewe kecamatan negara dewe polsek negara dewe langsung praktik kita buat orang ini wali kota kalau wakil wali kota negara dewe ngunik negara ngunik negara durung negara mulani ngawi negara sing temenan ngut tak ewangi tak uruhi ngai konsep balik ke undang-undang 45 yang asli balik ke Pancasila supaya tercapai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi surat indonesia maka sila keempatnya harus benar sila keempatnya adalah negara itu ada permusawratan ada perwakilan nanti kita benar ini karena sekarang gidang sila keempatnya jadi sistem negara itu sila keempat siapa yang menentukan sistem negara dan pejabat pemerintah kok rakyat kok rakyat kan wihak nentak gubernur jatimur saya meleh rakyat terus pokoknya melehku aku pengen ini kan meleh tadi pilih apa sih aku sekali lagi kalian meleh gubernur jatim meleh presiden meleh pil-pil kamu itu meleh secara otentik dan langsung atau dipilih terus dipeksa meleh yang dipilih iku padokan seorang yang dipilih loruh Prabowo Tais Jokowi lalu itu ada badokan suka ada badokan mucam saya tidak saya meleh presiden dipilih loruh siapa yang meleh loruh ini yaitu yang secara undang-undang dianggap paling berat untuk memilih calon lalu lalu kamu punya hak memilih calon kalau kamu memilih calon tidak berhak apa memilih presiden ini meleh calon kamu tidak berhak menyebabkan rakyat punya hak pilih yang jibat rakyat punya hak pilih itu adalah kamu otentik memilih original pilihan musopo ya itu menang tidak tidak masalah tapi aku meleh gubernur jahatimur sukaw itu 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 urusan yang penting aku meleh iku maka problemnya adalah sila ketiga sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia maka semua parpol seharusnya adalah cerminan dari persatuan Indonesia KIH sama KMP harusnya berdialektika untuk saling mengontrol satu sama lain tapi di dalam persatuan sama dengan kesebelasan persebaya melapan kesebelasan arema itu mereka adalah satu persatuan untuk menyunjung sportivitas bahwa situ kegulan situ gak kegulan itu lain masalah tapi bareng bareng menyunjung sportivitas betul gak munul cara berpikir berarti sila kelima gak tercapai sila keempat yang salah sila keempat yang gak benar berarti sila ketiganya yang salah pilih apa sebabnya sila ketiganya salah pilih mergoan jenis sila ketiga itu produk dari sila kedua yaitu pendidikan yang tidak benar itu pendidikan kan artinya kemanusia menciptakan manusia yang adil dan beradab ini pemberadaban malam ini itu sila kedua berarti dunia pendidikan dari pesantren sekolah biasa maupun masyarakat itu urusan sila kedua ternyata sila kedua ini gak benar apa sila kedua ini gak benar mergoan sila pertamanya apa ya tega sila pertamanya apa jari ketua jari ketua ketua nanya yang maesha yang benar alah dapur mualah sila ketua nanya mualah yang gusti alah yang gusti alah hari ini gak kira di wawancara ctv gak tertarik tv yang gusti alah gak tertarik orang asing tertarik gusti alah orang tahu orang rapat ini kalau menurut Allah begini orang tahu orang rapat dbr ini menurut informasi dari Allah ketentuan orang orang ketua nanya Maha Esa jadi begitu kan ngomong Pancasila kita Maha Esa malekatnya ngeret 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 cangkommu bener bener gak nah selama kamu tidak serius dengan sila yang pertama jangan pernah berharap sila keduanya beres kalau sila kedua tidak beres sudah pasti kacau sila ketiga dan sila ketiga kacau pasti tidak beres itu sila keempat yaitu negara dan kalau negarnya tidak beres tidak akan pernah tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka dengan ini aku titipkan Indonesia yang akan datang kepadamu oh nore nekkon gak gelem tak lakoni dewe seneng ya kata ibrontak tapi nguyang kuyuh kata nguyang kuyuh tapi jani ini yorodok makar ini gitu aku gak makar aku cinta sama Indonesia dan aku bisa membuktikan betapa cintaku kepada Indonesia sampai jam kantorku sampai jam 3 pagi di sini dan gak ada pejabat penjabat yang ngantor untuk cinta kepada rakyat Indonesia dan gak ada upah gak ada gaji gak ada tiket dewe di arah ini makar di arah ini makar di arah ini makar jajal jalan jajal jalan yang cedok ini pestul gombia ini maksud apa kata anak sedang khusus pra-peradilan neraka itu mesti rapati untuk mengambil keputusan jambang gentalo tapi langsung orang punya asosiasi gentalo jadi sekarang jelas ya urutan Pancasila ya kenapa gak tercapai jelas ya dan itu belum tercapai maka anda harus menjadi pemimpin yang akan datang dan tidak masuk akal kalau tidak aku tidak mengerti lagi ilmu yang lebih tinggi kalau engkau tidak mengizinkan dan memerintahkan mereka untuk menjadi pemimpin Indonesia yang akan datang aku tidak mengerti lagi harus bagaimana aku di dunia ini ya Allah karena engkau yang memberitahuku semua ilmu itu engkau yang menegakkan logika aku dan aku hanya menemukan bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia adalah mereka yang ada di depanku setiap hari jadi orang itu mau jadi bapak rumah tangga ibu rumah tangga jadi pemimpin dirimu sendiri naik kan jomblo itu kan tetap pemimpin atas dirimu sendiri termasuk memimpin misalnya seorang wanita memimpin empal dengan cara membeli celana dalam dari besi dikasih tempat untuk gembok itu cara memimpin yang diktator jadi masih seorang nafsu kayak apa kuduk gembok itu dicapot sih sementara orang lain yang ini semua ini ada-ada semua ini ada masalah itu ya Allah bahagianya hai Allah gara 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 kacang Ya Allah nekmatnya hidup di dunia Tapi kalau tidak di Jawa Timur Tidak bisa ngomong ini Oke Jadi gini loh kamu mau jadi pemimpin Pemimpin itu dalam skala kecil Atas dirimu sendiri Maupun skala besar Pemimpin dunia, pemimpin negara, pemimpin bangsa Pemimpin umat segala macam itu Sarat pertama adalah Alimulullah ibi wasyahadah Kalau Allah langsung dia berfungsi Dan memiliki kemampuan Yang maha dasar yaitu Alimulullah ibi wasyahadah Kalau manusia muta'alimulullah ibi wasyahadah Jadi kamu setiap hari harus menembus Segala sesuatu yang gaib Sehinggaib apa? Serem tak? Gak Kau ngoyok ngoyok jambiro Sampai ngoyok ngoyok jambiro Ngoyok mungkin jik iso Begitu selesai sama ngoyok Nising jambiro Lagaruh Berarti goib Ternyata goib itu siji Kapan ngising Jadi ajak goib itu jen Goib itu segala sesuatu di hadapanmu Yang kamu pasti belum tahu sekarang Lima menit lagi ada bom apa tidak? Nggak tahu Kamu jualan Buka warung Tahu nggak? Sudah tahu belum berapa yang beli? Nggak tahu Kamu nyopir taksi Berapa penumpangmu? Semua goib Kamu rabi Mesti meteng takat? Garuh Garuh ya Anakmu waktu nggaweku Lanang taradok Lagaruh ya Yang nggawe ngini Masuk ngini Tidak mengerti kewajaran Nengen ilang Nggak usah Ake Ya Allah Bang bang wetan Kebangkitan dari timur Oke Alimul goib Anda itu harus menguasai persoalan dulu Dan persoalan itu ternyata goib Bukan hanya tahu apa yang sudah ada Tapi juga mencari tahu apa yang kamu belum tahu Kalau mau jadi lurah Kamu harus bisa memperkirakan semua kemungkinan di desa itu Itu namanya alimul goib Bahkan wasyah ada Kalau perlu kamu saksikan Ditelok sawah teman Ditelok kalini teman Ditelok witwitani Ditelok tandurani Kamu kuasai alimul goib Begitu kamu menguasai Alimul goib Menguasai pengetahuan Tentang desamu Maka kamu punya rasa sayang Waduh ini kali ini Nggak tiga-nggak ingin nyapi Waduh tentu Kamu punya rohman rohim Karena urutannya adalah Alimul goib Kemudian rohman rohim Jadi syarat menjadi pemimpin itu pertama Terus menerus Mencari tahu Segala sesuatu yang masih Kamu belum tahu Penguasaan masalah Kalau di perusahaan itu Ada probabilitas Ada orientasi Ada Espektasi Segala macam Itu kan alimul goib Wasyah ada Supaya kamu punya rasa cinta Kepada Sesuatu yang akan Kamu pimpin Warohman rohim Nah Kalau kamu sudah punya Tiga itu Kamu sudah Menguasai masalah Dan terus secara dinamis Itu kamu lakukan Kemudian kamu punya rasa cinta Dan sayang rohman dan rohim Baru kamu boleh Memimpikan Atau Mengharapkan Bahwa kamu akan menjadi lurah Baru kamu Malik Wallahulladzila ilai wal malik Kalau kamu Betul-betul menjadi malik Malik Ya lurah Dalam konteks desa Anda menjadi malik Maka Anda harus Kudus Malikul kudus Salam Gitu ya Kudus itu apa Pak Muzamil Suci Kudus Suci itu Maksudnya B Kalau Kan gak hanya urusan Wudhu Gak hanya urusan Sholat Bukan hanya suci Dari Najis Suci itu kan Di segala hal Nek wedok Ya wedok Ojuk wedok Kau arani lanang Nek papat Ya papat Ojuk diarani Nek kan kudu Ngekai Gaji Rungatus Sewu Ya rungatus Sewu Ojuk kok terus Kok gais Satus Walung puluh Misalnya Itu gak suci Namanya Sekarang Kalau pak Pak Muzamil Pesantrenya Dimintai sumbangan Misalnya dapat 1 juta Dapatnya berapa Muzamil Biasanya Berapa persen Potongannya 30% 30% Berarti gak suci Suci itu adalah As it is It is It is Nek ngunu Ya ngunu Sak unu Makanya matematika Kita sebut Sebagai ilmu Yang paling suci Karena Nek limo Peng limo Mesti Selawe Masih Di Sogok Pirohai Tetep Masih Di Todong Pistul Gembyok Tetep Selawe Tidak bisa Ditawar Tidak bisa Dipengaruhi oleh Pendapat Opini Maupun kepentingan 5x5 Sama dengan Nah Kalau Pemerintah Suci Ya Sekarang Suci atau tidak Silahkan dinilai sendiri Kalau Pemerintah Suci Ya Maka dia akan Kudus Sosalam Maka dia akan Menciptakan Penyebaran Keselamatan Jadi Selamat KB Nekon Suci Suci Kuk Kok terus Pas Sembayang Kuk Suci itu Adalah Mengakui Dan Menjalankan Segala Sesuatu Sebagaimana Seharusnya Gitu loh Freepot Seharusnya Itu milikmu Ya milikmu Jangan dijadikan Milik orang lain Bukan soal Kita eman Masnya Tapi kita Membela Kesuciannya Kan begitu Jadi Antikorupsi itu Bukan karena Eman barangnya Kok dicolong Antikorupsi itu Adalah Kita Memelihara Kesucian Hidup Ngerak ya Kan yang Unu Nang doli Kuk Gak suci Bien Weng waya Gak Kuk Ncap Nondek Kunu Kudune Kuk Dile Sing Di Oma Kok Kok Nandur Lik Gak Suci Kuk Iki Ketak Gak Nok Sing Rono Gak Nok Sintai Pengalaman Rono Bukti Meneng KB Gitu Cuman Sering Gitu Gak Soalnya Nek Guyu Ketak Rono Bisa Ini Online Oh Online Mulanya Dali Lahiran Itu Bisa Ini Online Jadi Yang Manual Kalah Oke Jadi Suci Kudus Kalau Kamu Suci Gak Korupsi Hatinya Kan Ya Ini Anjah Ini Salah Kukum Gak Salah Gak Kukum Saya Kan Salah Gak Salah Tergantung Kepentingan Tergantung Sopos Yang Ditercengakan Tergantung Sopos Yang Kuasa Sopos Yang Berkepentingan Itu Berarti Gak Suci Maka Kamu Menyelamatkan Kalau Suci Salah Mumin Maka Kamu Bikin Aman Satu Sama Lain Akhirnya Bisa Percaya Satu Sama Lain Sekarang Kita Saling Percaya Ata Tidak Sekarang Berapa Persen Rakyat Percaya Kepada Pemerintah Sekarang Pemerintah Percaya Gak Sama Rakyat Nggak Tau Jadi Tidak Ada Situasi Mumin Saling Percaya Satu Sama Lain Maka Tidak Akan Bisa Memelihara Stabilitas Tetap Akan Pun Gejolak Jadi Tidak Mumin Tidak Mumin Maka Mustahil Indonesia Bisa Menjadi Aziz Apalagi Kok Jadi Jabar Apalagi Mutakabir Sekarang Kita Ditakaburi Oleh Kekuatan Kekuatan Dari Luar Betul Nggak Karena Kamu Tidak Aziz Kamu Tidak Jabar Kenapa Indonesia Tidak Aziz Tidak Jabar Karena Kamu Tidak Suci Karena Kamu Tidak Mengamankan Rakyat Karena Kamu Tidak Membikin Orang Saling Percaya Satu Sama Lain Maka Sudah Batal Dan Tidak Lulz Indonesia Yang Sekarang Maka Kita Sekolah Lagi Sekarang Di Makinya Dan Anak Anak Makinya Akan Membikin Yang Baru Kholik Bari Musawir Jelas Cera Setuju Siap Menarati Singgurum Singwis Jepul Bistulmu Satu Pertanyaan Boleh Paling Pahal Dua Ya Mas Langsung Satu Pertanyaan Ojuk Luru Ya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Datang Di Tasawuf Channel Pertanyaan